Intro Masih bersama kami di Presisi Pagi Kita beralih ke informasi mancanegara Pemirsa Perdana Menteri Inggris Gair Starmer Membatal laporan bahwa Amerika Serikat kecewa dengan pembekuan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata Inggris ke Israel Amerika Serikat juga disebut memahami langkah ini Yang dikecam pemerintah Israel Seberapa besar dampak pembekuan ekspor senjata Inggris ini? Berikut laporan Nova Purwadi dari VOA Inggris akhirnya menangguhkan sebagian lisensi ekspor senjata ke Israel Setelah sebuah tinjauan hukum menyimpulkan ada risiko nyata Bahwa persenjataan ini bisa digunakan melanggar hukum humaniter internasional di Gaza Meski demikian di Parlemen, Perdana Menteri Inggris menyatakan Negaranya tetap mendukung hak Israel untuk membela diri Menurut analis, langkah Inggris tak akan banyak berdampak Pada operasi pasukan pertahanan Israel IDF Tapi langkah Inggris lebih signifikan secara simbolis Larangan ekspor dari Inggris mencakup ekspor komponen pesawat dan helikopter tempur serta drone Tuhan untuk membatasi penjualan senjata kepada Israel Atau bahkan memperlakukan embargo senjata Juga terdengar di negara-negara lain yang menjadi sekutu dekat Israel Termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat Di Kongres Amerika Serikat Suara-suara paling vokal dan paling kritis datang dari Partai Demokrat Partai Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris Analis mencermati langkah Inggris bisa menguatkan desakan ini Pada saat yang sama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Juga menghadapi meningkatnya penolakan domestik Karena berlanjutnya perang di Gaza Dan masih banyaknya sandera yang ditahan Hamas Israel membantah telah melanggar hukum internasional Dalam serangan balasannya ke Gaza Dan hanya mengarahkan serangan kepada kelompok Hamas Selaku serangan 7 Oktober Yang menewaskan 1.200 orang Hamas dituduh bersembunyi di sekolah, rumah sakit Dan menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup Sementara kritikus terhadap perang menyoroti banyaknya warga sipil yang menjadi korban Yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas Telah melampaui 40.000 orang Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA Trend terbaru cari jodoh di kota New York Tak lagi lewat aplikasi kencan Tapi melalui klub lari Belakangan ini bermunculan klub lari Yang sengaja memfasilitasi anggotanya untuk cari jodoh Berikut laporan Randy Wicaksana dari VOA Aplikasi cari jodoh sudah biasa di kota New York Tapi tren cari jodoh terbaru saat ini adalah lewat klub lari Menurut platform tiket global Eventbrite Acara kencan melalui aktivitas olahraga alami kenaikan minat hingga 135% Dari 2022 hingga 2023 di Amerika Salah satu yang terpopuler di kota New York Adalah Lunch Run Club Yang rutin bertemu setiap Rabu malam di Washington Square Park di Manhattan Yang datang ke sini harus ikuti aturan warna baju Mayoritas yang hadir beralasan karena lelah gunakan aplikasi kencan Hal ini turut dibuktikan oleh sebuah studi Steve Cole kembangan aplikasi Launch Aplikasi kencan yang berorientasi pada kebugaran Yang kemudian menginspirasi hadirnya klub lari ini Klub ini berkembang dari 30 peserta di awal Menjadi hingga 1.200 orang pada pertemuan akhir-akhir ini Para peserta yang hadir berlari sekitar 5 km Dan lanjut berkumpul di bar Warga kota New York disebut-sebut sebagai warga Yang 70% diantaranya aktif berolahraga Olahraga yang populer di sini termasuk Olahraga lari, jalan kaki, kemudian kalistenik Dan juga bermain golf Hal ini juga tidak lepas dari fungsi taman publik Yang disebut-sebut nomor 2 terbaik di Amerika Serikat Dalam segi kualitas dan juga jumlahnya yang banyak Namun di sisi lain New York City juga dikenal menyediakan Berbagai tempat olahraga publik berbayar Seperti gym dan kelas olahraga Yang dikenal tidak ramah kantong bagi warganya Dari New York City Randy Jaksana dan tim VOA Sekarang kita kembali ke teman-teman Metro TV di Jakarta Tetaplah bersama kami Presisi pagi akan segera kembali Terima kasih sudah menonton segera kembali Terima kasih sudah menonton segera kembali Jangan lupa seperti ini Terima kasih.